Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anakku semua Semoga kita dalam lindungan Allah dan sehat selalu Nah pada pagi hari ini Untuk pembelajaran matematika Kita sudah memasuki tema terakhir dan subtematika Karena ini merupakan minggu terakhir sebelum ujian pas Atau penilaian akhir semester Maka disimak baik-baik ya anak-anak Semoga nanti ketika ujian pas Mendapatkan nilai yang terbaik Amin Hari ini kita akan belajar mengenai Macam-macam bangun ruang Apa saja bangun ruang itu Disini ada gambar Balok Kubus Lima segi tiga Lima segi empat Lima segi lima Bola Prisma segi tiga Prisma segi empat Prisma segi lima Tabung Dan kerujuk Menentukan ruas garis atau rusuk pada bangun ruang Nah sebelum mengetahui Cara menentukan ruas garis Nah apa sih yang dimaksud dengan ruas garis atau rusuk itu Anak-anak Nah ruas garis atau rusuk itu merupakan Pertemuan dua sisi yang membentuk garis Disini ada contoh bangun ruang kubus Disini Kubus mempunyai 12 ruas garis Yaitu ruas garis AB BC CD AD EF FG GH IH AE BF CG Dan DH Nah selanjutnya Menentukan jumlah sisi Rusuk dan titik sudut pada bangun ruang Karena tadi sudah tahu ya Ruas garis atau rusuk itu apa Sekarang yang dimaksud dengan titik sudut pada bangun ruang Titik sudut pada bangun ruang Yaitu titik pertemuan dari 3 atau lebih ruas garis atau rusuk Jadi ini pertemuannya ada pada pojok-pojoknya bangun ruang Nah disini ada bangun 5 segitiga Jadi berapa titik sudutnya anak-anak Ya benar sekali Titik sudutnya ada 4 Kemudian sisi Nah apa yang dimaksud sisi pada bangun ruang Sisi pada bangun ruang itu adalah bidang pembetas yang memisahkan bangun ruang dalam dengan luar Maka disini sisinya ada berapa anak-anak Ada 4 Benar sekali 5 segitiga mempunyai sisi 4 Rusuknya ada 6 Dan titik sudutnya ada 4 Mengelompokkan bangun ruang Dalam mengelompokkan bangun ruang bisa dilihat berdasarkan banyaknya jumlah sisi rusuk dan titik sudut Contoh Kubus dan balok memiliki jumlah sisi rusuk dan titik sudut yang sama Jadi itu termasuk satu kelompok Terus menentukan pola barisan bangun ruang Disini ada contoh gambarnya Balok Prisma segi 4 Balok Prisma segi 4 Balok Prisma segi 4 Nah jadi pola barisannya adalah Balok dan prisma segi 4 Perhatikan contoh di bawah ini Ada balok Balok Prisma segi 4 Prisma segi 4 Balok Balok Maka gambar apa berikutnya Anak-anak Benar sekali Prisma segi 4 Dan prisma segi 4 Kita lihat contoh berikutnya Di sini ada Kubus 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 Tabung Kubus Titik-titik Titik-titik Tabung Tabung Nah untuk mengisi titik-titik itu Gambar apa anak-anak? Benar sekali Kubus Dan Kubus Nah begitu contohnya Terima kasih anak-anakku semua Selamat belajar Dan tetap semangat Jagai kesehatan Semoga kita dalam rinduan Allah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton